Tugasku menemanimu Akademi Shrek dapat terhubung dengan tempat itu Ingat kata-kataku Kultifasiku berada di titik kritis Aku akan bangun lagi dalam 10.000 tahun pada saat itu Aturan manusia akan berakhir Ya, Ditian menjawab dengan hormat Namun tatapan gembira muncul di matanya Dan dia berpikir 10.000 tahun terlalu lama Kita perlu memegang waktu sekarang Aura kegelapan perlahan memudar Dan semuanya kembali normal Ditian berdiri dan dengan dingin memandang ke arah Akademi Shrek Aura emasnya segera juga menghilang Naga suci cahaya mengangguk ke arah selatan Lalu dengan enggan menatap yu hau Sedikit tersentuh pada titik ini Seluruh pulau dewa laut bermandikan emas Itu terjadi tanpa suara Namun putih besar menghilang Ketitik-titik cahaya keemasan di langit Yang dengan cepat turun Suara penatuamu Terdengar di telinga yu hau Nak, izinkan aku memberimu Satu hadiah terakhir Dia hanya melihat sepetak emas depannya Sebelum dia pingsan karena kesedihan yang ekstrim Dan gelombang panas menyerbu tubuh yu hau Titik-titik cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya Berkumpul menuju pavilion dewa laut Proyeksi cahaya keemasan besar secara bertahap membuat pintu masuk hampir seperti itu membentang Proyeksi emas adalah pohon yang terang Tingginya hampir 100 meter saat membentang keluar Cabang-cabangnya memanjang dan seketika Menelan pulau dewa laut dalam cahaya keemasan Ilusi naga putih di atasnya menghilang Aura cahaya menghilang dan akhirnya Proyeksi pohon menyusut perlahan sebelumnya Menghilang ke pavilion dewa laut Segalanya tampak kembali normal Tapi normalitas ini kehilangan sesuatu Kepala atau master dari pavilion dewa laut Limit daulo Dewa naga daulo Orang terkuat di akademi srik Naga suci daulo penatuamu Telah meninggal Pilar srik telah runtuh Ketika Yu Hao sedar kembali Dia mendapati dirinya di kamarnya Di pulau dewa laut yang telah diberikan penatuamu kepadanya Dia juga melihat kepala Wang Dong di samping tempat tidurnya Namun dengan dua aliran mata mas di wajahnya Tubuh Yu Hao tersentak sedikit Dan ingatannya berangsur pulih Air matanya juga mulai mengalir Guru sudah pergi Guru telah pergi dengan cara yang mengejutkan Guru Guru Isakan Yu Hao membangunkan Wang Dong Dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya Keduanya mulai menangis bersama Setelah menangis selama 15 menit Keduanya perlahan tenang Yu Hao melompat dari tempat tidur Bagaimana guru Pada akhirnya Wang Dong menunduk dan berkata Guru berubah menjadi energi cahaya Dan menyatu dengan pohon emas Dia belum mati Seperti yang dia katakan sebelumnya Dia akan selalu mengawasi kita Kekuatannya sudah menjadi bagian dari pohon emas Yu Hao mengangguk dengan paksa Dia berkata dengan tegas Ya Guru belum mati Dia tidak akan mati Dia masih hidup Dia baru saja mengubah tubuhnya Yu Hao buru-buru berlutut Dan bersujud tiga kali Guru Aku tidak akan mengecewakanmu Shrek adalah rumahku Dan itu akan selalu menjadi rumahku Untuk akhir misrik Dan untuk sekte tang Aku akan memberikan segalanya Yu Hao berdiri Tiba-tiba setelah dia selesai berbicara Dia menarik tangan Wang Dong dan berkata Wang Dong Mari kita mulai berkultivasi Kita tidak bisa mengecewakan guru Wang Dong jelas Bisa merasakan ada sesuatu yang salah dengan Yu Hao Tetapi bagaimana dia bisa Mengacaukannya saat ini Wang Dong mengangguk Dan duduk di tempat tidur dengan Yu Hao Kekuatan Hao Dong mereka melonjak Dan mulai mengalir di tubuh mereka Namun Yu Hao mulai menangis Ketika mereka memulai Dia membuka matanya Guru Dia tidak bisa menahannya Karena dia bisa merasakan kekuatan jiwanya Setelah mencapai batas peringkat 40 Dia mengingat apa yang penatuamu katakan sebelum dia pingsan Ya Ini adalah hadiah terakhir penatuamu untuknya Dia membutuhkan 3 bulan hingga setengah tahun untuk mencapai peringkat 40 Dengan kecepatan kultivasinya Tetapi Sekarang Dia berhasil mencapai peringkat 40 secara instan dengan bantuan penatuamu Wang Dong Secara alami Merasakan perubahan di tubuh Yu Hao Dia berkata Yu Hao Kamu harus senang Guru sedang mengawasi kita sekarang Kamu tidak ingin dia kecewa Jadi mari kita mulai berkultivasi Wang Dong benar-benar khawatir Yu Hao akan mengalami gangguan emosi Hao Dong Power memasuki tubuh Yu Hao Dibimbing oleh Wang Dong sebelum beredar perlahan Yu Hao tidak mengatakan apa-apa Dia terus berkultivasi bersama dengan Wang Dong Kekuatan jiwa mereka bergelombang Dan mengalir di sepanjang meridian mereka Yu Hao tampaknya menjadi gila selama 3 bulan depan Namun kegilaan ini hanya ditunjukkan dalam kultivasinya Dalam 3 bulan ini Dia memfokuskan seluruh energinya untuk meningkatkan kemampuannya Dia bahkan tidak repot-repot mendapatkan cincin jiwa keempatnya Dia entah bermeditasi Berlatih penciptaan ala jiwa Melatih keterampilan jiwanya Atau menggunakan teknik rahasia sek tetang setiap hari Kadang-kadang melakukan semua hal ini Dia tidak banyak bicara dalam sehari Seolah berbicara hanya akan menundanya Dengan kondisinya saat ini Semua orang sangat khawatir pada Yu Hao Bahkan penatuan Suan Membuntutinya Untuk sementara waktu Dia menemukan Yu Hao telah tersegel secara emosional Dan membenamkan dirinya dalam kondisi kultivasi yang gila Namun Tidak bisa dipungkiri Kemajuan yang dibuat oleh Yu Hao saat ini Dia tenang dan dingin Memperlakukan tubuhnya seperti ala jiwa Mencoba memaha dan mengolah tanpa lelah Praktis semua gurunya menyarankan untuk beristirahat Tetapi dia tidak mendengarkannya Dia ingin berkultivasi setiap saat tanpa istirahat Dan tidak ada yang bisa mencegahnya Keberhasilan Ini adalah ala jiwa kelas enam pertama yang berhasil Yu Hao ciptakan Meskipun dia perlu menggunakan mata takdir untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya untuk dapat mengendalikan ala jiwa ketika dia menggunakannya Dia masih berhasil Yu Hao Suara penatuan Suan terdengar Yu Hao berhenti dan berbalik Dia sedikit recut ketika dia melihat penatuan Suan Dia berkata dengan hormat penatuan Suan Penatuan Suan berkata dengan dalam ikut aku ke pavilion Dewa Laut Yu Hao bingung dan berkata Tapi aku masih harus berkultivasi Masih ada Dua belas segmen yang belum aku selesaikan Penatuan Suan sangat marah Ini perintah Apakah kau pikir dapat memenuhi keinginan penatuanmu dengan menjadi seperti ini? Tiga bulan Kau sudah gila selama tiga bulan Jika ini Terus berlanjut Tubuh dan pikiranmu akan runtuh Tetapi kamu masih tidak akan memenuhi keinginan penatuanmu Apakah kau ingin? Aku melihatmu mati? Lebih lagi Ada sesuatu yang lebih penting untuk kamu lakukan sekarang Jadi kamu tidak bisa berkultivasi seperti ini lagi Tubuh Yu Hao sedikit tersentak Dan dia berbalik sebelum berjalan pergi Dia bergumam Aku ingin berkultivasi Aku ingin berkultivasi Saat dia berbicara langkahnya semakin cepat Ekspresi menyedihkan Di mata penatuasuan muncul Anak yang emosional Sementara di permukaan dia menegur Yu Hao Di baliknya dia merasa sakit hati Dia bangga atas nama penatuamu dan iri padanya Karena memiliki murid yang begitu hebat Sosok penatuasuan melintas Dan dia meraih Yu Hao sebelum menariknya pergi Penatuasuan benar-benar membuat Yu Hao kewalahan Tetapi Yu Hao juga langsung bereaksi Kakinya meluncur ke depan Cahaya putih yang kuat bersinar dari tubuhnya Menutupinya Cakar teror berubah menjadi proyeksi cakar sepanjang 5 meter yang mengarah ke penatuasuan Itu bahkan dipadukan dengan pin serpermaisri S Penatuasuan Mengerang ketika dia menghadapi cakar teror Dia menggerakkan baunya sedikit dan lapisan cahaya kuning menyebar dari tubuhnya Cakar teror menyebabkan suara menusuk bergema saat mereka menyerang cahaya kuning Yu Hao akhirnya bereaksi terhadap apa yang dia lakukan Dan buru-buru menghentikan tindakannya Penatuasuan meraih dengan tangan kanannya Dan menariknya setelah itu Dia melemparkan Yu Hao ke atas bahunya Dia mengelan nafas dan bergumam Bocah ini perlu istirahat Sudah berat baginya Selama 3 bulan terakhir Setelah beberapa saat Penatuasuan membawa Yu Hao ke pavilion Dewa Laut Meskipun Penatuasuan telah menggantikan peran master dari pavilion Dewa Laut Dia tidak pindah ke kamar penatuamu Dia memilih untuk tetap berada di rumahnya sendiri Ada 2 orang di kamarnya saat ini Ada guru Fan Yu dan He Chaito He Chaito berada dalam kondisi yang jauh lebih baik sekarang Dan otot-ototnya Seperti replika Tian Duo Duo Dia juga perlahan-lahan menemukan jalannya Jalan yang akhirnya memberinya gelar asal-usul kehancuran Penatuasuan Menempatkan Yu Hao di tempat tidurnya Memberinya obat untuk menenangkan pikirannya Fan Yu bertanya dengan hormat Penatuasuan Bagaimana kabar Yu Hao? Penatuasuan menjawab Dia terlalu tegang Kematian penatuamu adalah pukulan besar baginya Namun, aku yakin Dia bisa mengatasi ini 3 bulan terakhir Dia mati rasa karena kultivasi Kita akan membiarkannya beristirahat Kamu harus bersiap untuk pergi dalam 3 hari Sao Zhe secara pribadi Akan mengantarmu ke kota Daun Maple Ke kaisaran Tian Hun Untuk melakukan pertukaran dengan siswa Dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu Fan Yu Kami akan menyerahkan tanggung jawab besar ini kepadamu Guru Fan Yu bertanya Penatuasuan apakah kita Benar-benar tidak akan meningkatkan cincin jiwa Yu Hao Penatuasuan tertawa dan berkata Biarkan dia bersikap rendah hati Kita tidak terburu-buru untuk menjadikannya leluhur jiwa sekarang Biarkan mereka meremehkannya Sehingga dia bisa belajar lebih mudah Yang penting bagi siswa kita adalah untuk melihat lebih banyak Belajar lebih banyak Berbicara lebih sedikit Dan melakukan lebih sedikit Ingat Apakah kita bisa mendapatkan pengetahuan inti mereka atau tidak Ada di tangan kalian semua Guru Fan Yu Menganggu dan menjawab Aku mengerti Jika kita bertemu dengan binatang yang cocok untuknya dalam 3 tahun ke depan Aku akan mempertimbangkan untuk membiarkan dia Menambahkan cincin jiwa Kalau tidak Kita akan berusaha mempertahankannya Agar Akademi Ryu tetap tidak tahu Penatuasuan berkata Aula kebajikan termasyur Sama seperti kita Untuk mendapatkan pengetahuan inti Mereka telah membuka aula kebajikan termasyur untuk kita Dan halaman dalam untuk mereka Meskipun mereka mungkin tidak mencoba membatasimu dalam apa yang dapat kamu pelajari Mereka dapat mencoba untuk memberikan pengetahuan lanjutan di luar pemahamanmu Bahkan jika kamu tidak sepenuhnya memahami apa yang mereka berikan Pastikan untuk merekamnya sepenuhnya untuk nanti Mereka akan mewaspadaimu Memastikan perlindungan Chaito dan Yu Hao adalah prioritas tertinggimu Iya Penatuasuan Memandang Yu Hao Yang sedang berbaring di tempat tidur dan berkata Kematian penatuamu telah mengubah pikiran Akademi Teknik Kekaisaran Ryu Kita akan menukar siswa di kota Don Maple Dan mereka akan kembali dalam 3 tahun Tepat sebelum turnamen duel benua Akademi Teknik Kekaisaran Ryu Bersikap sangat tulus Karena mereka ingin sekali menerobos ke daerah penguasa jiwa Demikian juga Kita sangat ingin memiliki insinyur jiwa kelas 10 Kedua Akademi akan mengirim 10 siswa Dari sisi Ryu Baik Sho Hongchen dan Meng Hongchen akan datang Dan kemudian di pihak kita Penatuamu setuju Untuk mengirim Yu Hao sebagai salah satu dari 10 siswa Untuk 8 siswa lainnya Selain Yu Hao dan He Chaito Kita harus memilih mereka dengan hati-hati Chaito kamu harus mencoba untuk bersinar Di aula kebajikan termasyur Dan menjadi pusat perhatian mereka Apakah kamu mengerti apa yang ku maksud? He Chaito mengangguk tanpa ragu-ragu penatuasuan Aku mengerti 8 siswa lainnya Ada di sana untuk melindungiku Dan Yu Hao Sementara aku di sana sebagai lapisan kedua Perlindungan untuk Yu Hao Jika dia ingin tetap rendah hati Maka aku harus meninggi Penatuasuan mengangguk puas dan berkata Oke Pergi dan siapkan dulu Aku akan mengembalikan Yu Hao yang waras Kepadamu dalam 3 hari Ya Guru Fan Yu menjawab Tapi dia masih sedikit khawatir Ketika dia melihat Yu Hao Bisakah dia pulih dalam 3 hari? Dia lebih dari menyadari betapa kerasnya Yu Hao Telah bekerja selama 3 bulan terakhir Dia rusak Secara internal Kematian penatuanmu merupakan pukulan besar baginya Guru Fan Yu pergi bersama He Chaito Meninggalkan penatuasuan bersama Yu Hao di kamar Penatuasuan duduk di kursi di sampingnya Dan menatap Yu Hao dengan tenang Dia mengungkapkan sui kesenyuman di wajahnya Bocah bodoh Bahkan aku tidak bisa menghadapi keras kepalamu Sepertinya Aku harus memberitahumu sebelumnya 3 hari berlalu dalam sekejap Wang Dong agak kesepian saat dia duduk di kamarnya Meskipun dia Tidak menjadi murid halaman dalam resmi Dia telah berkultivasi di Pulau Dewa Laut Sepanjang waktu guru pembimbingnya telah berubah Dari penatuamu Ke penatuasuan Dan dia sekarang belajar bersama Xiao Xiao penatuasuan Telah memberitahunya Bahwa dia dapat mengikuti ujian halaman dalam Ketika tahun akademik berikutnya dimulai Kemudian memasuki halaman dalam Hal yang sama berlaku untuk Xiao Xiao bagaimanapun Mereka berdua adalah leluhur jiwa Jika mereka tidak dapat lulus ujian halaman dalam Dibimbing oleh penatuamu Dan penatuasuan Mereka pasti akan menyanyiakan upaya kedua penatua ini Apakah Yu Hao pergi? Wang Dong merasakan nada pahit hatinya Dia adalah orang yang paling terpengaruh oleh perubahan Yu Hao selama 3 bulan terakhir Yu Hao telah menyegel dirinya hampir sepenuhnya Selain waktu yang mereka habiskan untuk berkultivasi bersama Wang Dong belum melihat Yu Hao sama sekali Ketika hari-hari berlalu Dia jelas merasakan kondisi mental Yu Hao menegang Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan spiritual Yu Hao begitu besar Dia pasti sudah hancur Dia benar-benar terlalu tegang Wang Dong mencoba berbicara dengannya Tetapi Yu Hao tidak mau mendengarkan Ketika dia berbicara terlalu banyak Yu Hao akan mulai menangis dan menggumamkan kata guru Wang Dong harus mengakui bahwa kemampuan Yu Hao telah meningkat dengan pesat dalam 3 bulan terakhir Wang Dong bahkan tidak berpikir Dia akan mampu mengalahkan Yu Hao jika mereka bertarung sekarang Tentu saja Ini didasarkan pada kondisi Yu Hao dapat menggunakan alat jiwa Aku mendengar dia akan pergi besok Penatua Suan telah membawanya pergi selama 3 hari Dalam 3 tahun kita tidak bisa bertemu Ketika pikirannya mencapai titik ini Wang Dong mengerutkan bibirnya mata birunya kemerahan Menunjukkan sedikit keengganan Wang Dong bahkan mengusulkan agar dia pergi ke Akademi Teknik Ke Kaisaran Yu bersama Yu Hao Tetapi dia ditolak Alasannya sangat sederhana Salah satu dari mereka harus tetap berada di Akademi Karena mereka berdua adalah murid terakhir penatuanmu Berjaga-jaga dalam hal terjadi keadaan darurat Jika sesuatu terjadi pada Yu Hao setidaknya Wang Dong masih berada di Akademi Meskipun Wang Dong dan Xiao Xiao kurang berbakar secara bawaan Daripada Yu Hao Mereka masih memiliki jiwa bela diri kembar Mereka masih bisa melanjutkan api Akademi Bahkan jika sesuatu terjadi pada Yu Hao Selain itu Wang Dong tidak cocok dengan alat jiwa Ketukan pintu terdengar Menyebabkan Wang Dong sadar kembali Wang Dong berjalan menuju pintu dan bertanya Siapa itu? Ini aku Suara yang akrab terdengar Wang Dong berhenti ketika dia mendengar suara ini Segera setelah itu dia membukanya Yu Hao berdiri Di luar pintu Matanya tampak cerdih dan perasaan kehilangan Dan kesedihan benar-benar hilang dari matanya Justru karena mereka begitu akrab satu sama lain Wang Dong bisa merasakan perubahan tubuhnya Dia tertegun dan bertanya Apakah kau kembali dari kematian? Yu Hao terkeke dan berkata Aku rasa begitu Wang Dong berkedip Bagaimana kamu melakukannya? Yu Hao menjawab secara alami Tentu saja karena penatua suan yang membantuku Aku sudah memikirkannya Orang mati Tidak bisa dihidupkan kembali Jika aku terus seperti itu Aku akan runtuh sebelum bisa memenuhi harapan guru Guru tidak akan bisa beristirahat dengan tenang Jika itu terjadi Wang Dong membuka matanya lebar-lebar Wow Bagaimana kau bisa mengetahuinya? Bahkan aku sudah membujukmu selama tiga bulan Dia meraih Yu Hao Ke kamarnya sebelum menutup pintu dengan paksa Yu Hao tertawa getir dan berkata Lebih lembutlah Aku akan pergi Kenapa kau tidak meninggalkanku Kesan terakhir yang bagus tentangmu Tubuh Wang Dong tersentak ketika dia mendengar kata pergi Memang Yu Hao pergi keesokan harinya Dia harus pergi Terutama karena pikirannya telah pulih sepenuhnya Apakah kamu disini untuk mengucapkan selamat tinggal? Suara Wang Dong sedikit bergetar Yu Hao mengaguk dengan lembut dan memegang bahu Wang Dong Sambil mendorongnya lebih jauh ke dalam ruangan Aku akan pergi besok Perjalanan ke akademi teknik ke Kaisar Ryu ini sangat penting Aku akan pergi dengan misi penting selama dua setengah tahun Dan tidak akan kembali selama periode waktu ini Wang Dong berkata Aku akan menemui penatua Suan Dan memintanya untuk mengizinkanku ikut Kita memiliki empat keterampilan fusi jiwa bela diri Kamu akan benar-benar aman denganku di sekitarmu Yu Hao menahan Wang Dong Dan menggelengkan kepalanya percuma saja Penatua Suan tidak akan mengubah pikiran Selain itu Kamu bahkan tidak menyukai ala jiwa Pergi ke sana hanya akan mempengaruhi kultivasi masa depanmu Dua setengah tahun akan berlalu dalam sekejap mata Selain itu Akademi teknik ke Kaisar Ryu penuh dengan institusi jiwa Mereka seharusnya tidak kekurangan judul dahulu Jangan bilang kita lebih baik dari mereka Wang Dong mengepalkan tangannya Tapi dua setengah tahun aku Yu Hao tersenyum dan terus memegang pundaknya Wang Dong Kamu menjadi lebih feminim selama setahun terakhir ini Kamu tidak tega melihatku pergi Hanyalah Kau lah yang berubah menjadi feminim Wang Dong mendorong tangannya dan mendengus Aku hanya berfikir bahwa kamu akan ketinggalan dariku Setelah dua setengah tahun kamu di Akademi Teknik Kaisar Ryu Kecepatan kultivasimu Sudah sangat lambat Tanpaku kamu akan menjadi lebih lambat Yu Hao menjawab Baiklah berhentilah berbicara Katakan saja jika tidak tega meninggalkanku Berhenti mencari alasan Aku enggan meninggalkanmu juga Kata-kata Yu Hao menyentuh Wang Dong Matanya mulai memerah Dan dia tiba-tiba bergegas ke Yu Hao Dan memeluknya dengan sangat erat Yu Hao sudah berapa lama kita saling kenal Wang Dong terdengar agak kesal Yu Hao menjawab Hampir tiga tahun Jika kita masih berada di halaman luar Kita akan berada di kelas empat Begitu libur ini berakhir Wang Dong menganggung dengan riang Ya tiga tahun Dalam tiga tahun ini aku selalu bersamamu Kecuali saat kembali ke rumah selama liburan Namun kamu akan pergi selama dua setengah tahun saat ini Akankah kita tetap seperti sekarang setelah dua setengah tahun Yu Hao tersenyum dan berkata Memeluk seperti ini Kamu Wang Dong tiba-tiba melepaskan tangannya Dan mendorongnya Dia membentak Kamu tahu aku tidak membicarakan itu Yu Hao tersentah ketika dia melihat wajah Wang Dong yang berlinang Wang Dong Persaudaraan kita tidak akan pernah berubah Itu bisa dua setengah tahun Atau bisa dua puluh tahun Sekali saudara Tetap saudara Itu nasib kita untuk menjadi pasangan keterampilan fusi jiwa bela diri Nasib kita akan selamanya terjalin Wang Dong menatapnya dengan serius Seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu Tetapi ragu-ragu Yu Hao berkata Mari kita tidur bersama malam ini Aku akan pergi selama dua setengah tahun besok Ayo tidur bersama dan bicara malam ini oke Ruangan itu menjadi hitam pekat Mereka berdua diperas ke satu tempat tidur Dan tubuh mereka saling bersentuhan Wang Dong Kamu sudah empat belas tahun Maaf Aku sedikit gila selama periode waktu ini Dan tidak merayakan hari ulang tahunmu bersamamu Ulang tahun Wang Dong Telah berlalu tiga bulan saat Yu Hao sudah gila Wang Dong membentak Setidaknya kamu masih ingat Senior tertua Dan sisanya merayakannya bersamaku Senior tertua Senior kedua Senior ketiga Senior keempat Dan senior kelima Semua ada di sana Kamu satu-satunya yang hilang Demikianlah kisah untuk kali ini Sahabat pasuk Jangan sedih Jangan bimbang Apalagi galau Karena aku kan selalu menemanimu